Terima kasih telah menonton! Bakuan sayur! Gue sekangan itu makan gorengan, tapi takut makan di luar. So, kenapa nggak bikin aja? So good! So guys, what's going on? Balik lagi sama gue, Wilgos, di Wilgos Kitchen. Hari ini kita akan bikin bala-bala. Atau bakuan, whatever you call it. Nah untuk tepungnya kita akan bikin duluan. Kita akan gunakan tepung terigu protein sedang. 7-8 sendok makan besar. Terus tepung maizena 2 sendok makan besar. Satu. Dua. Pakain juga bawang putih ini biar lebih gurih juga. By the way ini udah dihalusin, resep kayak biasa ada di kanan atas. Kita langsung tuang aja langsung. Tambahin juga chicken powder. Garam. Dan juga gula. Oke sekarang kita akan masukin air ke dalam tadi adonan tepungnya. Nah ini pentingnya adalah tuang airnya jangan langsung banyak-banyak. Dikit-dikit aduk-aduk. Kita mau jangan terlalu cair dan juga jangan terlalu kental guys ya. Kurang lebih kayak gini guys ya. Jadi kalian aduk terus tuang air sampai kekentalannya kurang lebih. Kalian bisa membentuk angka 8. Dan guys jangan lupa yang paling penting ini gue kelupaan. Untung aja gue inget. Baking powder. Ini yang akan membuat tepung kalian jadi crispy. Begitu adonan kelar kita akan langsung slice sayurannya. Disini cuma ada tiga ya. Kol, wortel, daun bawang. Kalau kalian mau ganti terserah kalian. Abis itu kalian tinggal aduk aja sampai rata kayak gini. Dan panasin minyak lalu siap untuk digoreng. Nah sekarang semua sudah siap kita tinggal menggoreng aja. Tips berikutnya adalah kalian goreng satu lalu kalian cobain. Dari situ kalian bisa ngasih adjustment antara kurang asin. Atau menurut kalian pengen tambahin sayurannya lagi. Atau pengen tambahin tepungnya lagi karena kurang bertepung. Jadi goreng satu cobain adjust baru goreng lagi. Tes minyaknya panas atau belum? Nah kalau udah berbuyu udah panas. Kita akan coba goreng yang ukuran kecil. Ini udah jadi yang pertama buat trial. Kita akan cobain. Kalian bisa denger dari garingnya. It's so crispy. Dan juga tasty karena tadi chicken powdernya cukup banyak. Ada garamnya juga. Walaupun sayurannya nggak di seasoning. Tapi tepungnya ini udah gurih banget. Dan ini mengcoating semua sayurannya guys. So basically sayurannya juga akan merasa gurih. Kalaupun keliatannya sekarang kayak lembek. Kalian jangan takut sabar aja kuncinya disabar. Jangan dibolak balik kalau memang dia belum mengeras. Kenapa bisa lama? Karena memang bakuan itu kan banyak sayuran. Sayurannya itu banyak mengandung moisture atau kandungan air. Jadinya dia mesti me-evaporasi semua kandungan air dari sayuran. Baru dia akan mulai garing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.